3. Kesempatan Kesempatan adalah salah satu hal yang tak akan pernah kembali jika telah berlalu, hanya penyesalan yang akan tertinggal jika kita membiarkan kesempatan yang baik pergi begitu saja. Kesempatan tak selalu datang dua kali, pepatah tersebut selalu terdengar bagi siapa saja. Ketika kesempatan datang kepada kita, apalagi kesempatan langka, sebaiknya sebelum memutuskannya kita harus berpikir matang-matang, menimbang berdasarkan faedahnya, melihat sisi positifnya, dan tidak lupa kita harus berdoa kepada Allah, meminta petunjuk akan keputusan yang akan kita ambil agar kita tidak salah dalam melangkah. 2. Perkataan Perkataan yang diucapkan oleh seseorang bukan lagi menjadi miliknya, Sekali kata itu keluar dari mulutnya maka kata itu tak bisa kembali, maka dari itu sebelum berbicara sebaiknya dipikir terlebih dahulu agar bijak dalam berkata-kata. Kita tak pernah tahu kata mana yang menyakiti orang lain, janganlah kita mengucapkan kata yang dapat menyakiti orang lain karena kata tersebut tak dapat ditarik kembali. 1. Waktu Manusia sangat memahami bahwa waktu adalah hal yang jika telah berlalu maka tak pernah kembali tapi masih banyak dari manusia yang melalaikan waktunya, melakukan hal yang tidak bermanfaat, lalai dalam urusan akhirat, dan membiarkan waktu berlalu begitu saja, rugilah seorang manusia yang tidak memanfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin. Rasulullah bersabda, Manfaatkanlah yang lima perkara sebelum datang lima perkara yang lainnya, masa mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu senggangmu sebelum sibukmu dan hidupmu sebelum matimu. Hadis Riwayat, Bayhaki dari Ibnu Abbas